Intro Tambahan kasus COVID-19 di Bali masih berpluktuatif tiap harinya Tapi dari tren yang ada selama sepekan terakhir tambahan kasus berada di bawah 100 orang Ada pertanyaan apakah pandemi COVID-19 akan segera berakhir Menurut epidemiologis dari Universitas Udayana Dr. Made Adi Wirawan Dari data yang ada sulit melakukan prediksi yang akurat kapan pandemi COVID-19 akan berakhir Sebab prediksi bisa dilakukan jika data tes dan tracing memadai Selama ini target tes satu persatu seribu penduduk per minggu belum terpenuhi Saat ini masih berkisar di angka 0,5 hingga 0,7 Selain itu jumlah kontak erat yang berhasil dilacak belum mencapai 80% dari seluruh kontak Jika dilihat dari data yang terpublikasi, puncak kasus terakhir adalah minggu awal hingga pertengahan September Jumlah kasus harian mencapai 150 hingga 160 kasus Situasi tersebut mulai meredah dalam 3 minggu terakhir Dengan rata-rata angka reproduksi efektif RE mingguan berkisar 0,90 hingga 0,92 dalam 2 minggu terakhir Jika menggunakan indikator WHO untuk memantau pandemi Yaitu RE lebih kecil dari 1,0 dalam 2 minggu terakhir Salah satu indikator ini sudah terpenuhi Tapi data RE dianggap akurat jika jumlah tes memadai yaitu 1 per 1.000 penduduk Per minggu dan proporsi tes positif kurang dari 5% Dalam 3 minggu terakhir rata-rata jumlah kasus harian juga masih berkisar 90 kasus per hari Belum bisa berkurang setidaknya 50% dari rata-rata jumlah kasus Saat puncak kasus terakhir yaitu 153 kasus per hari Ia menilai Bali belum menyelesaikan gelombang pertama tapi berpotensi memperpanjang gelombang ini Karena tiap ada tren penurunan kasus kemudian ada libur panjang Jumlah kasus bertambah lagi dalam 1 hingga 2 minggu setelahnya Yang paling drastis adalah pasca libur hari kemerdekaan pada 16 hingga 22 Agustus Sebelum liburan jumlah kasus harian adalah 50 kasus per hari Setelah 2 minggunya menjadi 150 kasus per hari Untuk mengantisipasinya ia menyarankan pemerintah harus meningkatkan terus jumlah tes Hingga bisa mendekati 1 per 1000 penduduk per minggu Juga melakukan tes pada kontak erat setidaknya 80% kasus baru Harus berasal dari hasil penelusuran kontak Dan bisa dikaitkan dengan klaster-klaster yang teridentifikasi Pasca libur panjang ini pemantauan juga mesti dilakukan untuk orang-orang dengan gejala flu dan influenza Ini untuk lebih banyak menjaring kasus sehingga rantai penularan bisa diputus Cita Maya Balipos melaporkan